Intro Hujan deras disertai angin puting beliung terjadi di kampung Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan pada Rabu sore 29 Maret 2023. Derasnya hujan disertai angin puting beliung merusak bangunan sekolah UPTSD Negeri 1 Bonglai. Angin puting beliung itu menyebabkan sekolah rusak parah terutama pada bagian atap. Sebagian atap sekolah di dua lokal yang terbuat dari asbest itu melayang dan pecah tersapu angin puting beliung. Selain merusak atap angin puting beliung juga merusak bagian pelapon di dua ruangan sekolah. Beruntung saat insiden terjadi para siswa sudah pulang sekolah. Kepala Sekolah UPTSD Negeri 1 Bonglai, Emma Wati SPD, menjelaskan angin kencang yang datang tiba-tiba menghantam bangunan sekolah hingga mengakibatkan dua ruangan sekolah hancur, kerusakan parah terjadi di bagian atap dan pelapon. Sementara kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah, Emma Wati menambahkan bahwa bangunan sekolah tersebut memang sudah lama tidak ada perehapan sejak dirinya menjadi Kepala Sekolah tahun 2018 hingga sekarang. Dirinya berharap agar dinas terkait dapat dengan cepat memperbaiki ruangan kelas yang rusak karena sangat mengganggu aktivitas belajar-mengajar. Untuk sementara, belajar-mengajar dilakukan di depan ruangan kantor. Terjadi kemarin siang pada pukul 2.00. Iya, hujan deras dan angin putin beliung. Ada dua ruang kelas. Rusak berat semua, karena emang keadaan sekolahnya sudah rusak berat. Ditambah dengan kejadian angin putin beliung, ya tambah rusak. Dipindahkan ke depan kantor untuk sementara waktu. Saya jadi Kepala Sekolah DSDS 1 Bonglai ini dari 2018. Belum pernah ada rehapan. Sementara saya juga sudah mengusulkannya berkali-kali, baik lewat dapodik maupun print-out manual ke dinas pendudukan. Kepala Kampung Bonglai, Iwan Setiawan, mengatakan dirinya sangat berharap agar pihak-pihak terkait dapat merespon cepat atas musibah yang merusak bangunan sekolah karena sekolah adalah objek vital untuk proses belajar-mengajar yang dapat mencerdaskan anak bangsa. Ya langkah pertama, kami selaku pemerintah kampung mengecek lokasi kejadian kena angin putin beliung, ya Alhamdulillah kerusakan ini banyak. Mungkin kerugian itu ditaksir bisa sampai 100 jutaan. Untuk menghubungi dinas terkait, saya selaku pemerintah kampung itu belum, tapi saya sudah lapor ke DPR DAPI 5 yaitu Pak Mulyadi, tetapi belum ada respon karena mungkin dia lagi sibuk di bulan puasa ini, maka dia belum merespon, tapi kalau untuk ke media, ini PT. Alep, bahkan yang lainnya, ini Alhamdulillah sudah bisa turun ke lokasi. Untuk bangunan SD01 Kampung Bonek Kecampatan Bajit Kabupaten WKanan, ini bukan untuk ruangan kelas 2 ataupun kelas 3, bahkan ruangan perpustakaan itu pernah terjadi kebakaran di 2020, sampai sekarang itu belum terrealisasi, bisa dilihat sendiri oleh awak media. Dan ada satu buah bangunan juga ini yaitu perumahan dinas guru yang sampai sekarang belum terrealisasi juga, keadaan posisinya memprihatinkan. Jadi saya minta kepada dinas pendidikan ataupun yang terkait, segera turun ke lapangan untuk mengecek dan supaya bangunan ini bisa diperbaiki dan dipergunakan selayak-layaknya. Dari Kabupaten WKanan, Firman dan Adela WNTP mengabarkan.